Intro Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan surat edaran tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan Wakil Ketua DPRW LDI Bali, Haji Hadilan mengatakan Pihaknya sangat meneratkan disiplin protokol kesehatan dan membagi sif kerja bagi panitia Untuk menghindari kerumunan, pihaknya mengurangi jumlah panitia kurban yang semula 100 orang menjadi 30 orang Padahal pelaksanaannya juga kita protokol kesehatan dari mulai awal tadi kita Apa namanya dengan pembatizer, kemudian cek suhu, kemudian baru bisa masuk Yang tidak mempunyai kepentingan dilarang sama sekali Haji Hadilan menambahkan, tahun ini di Bali berkurban sebanyak 107 sapi dan 190 ekor kambing Meski di masa pandemi, DPRW LDI Bali membagikan 12.000 paket daging kurban Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 10.000 paket Yang menarik di Bali, sesuai dengan tema yang diusung oleh DPRW LDI Bali Wujudkan ketakwaan dan keperluan sosial di tengah pandemi dengan berkurban Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat Islam saja Tetapi juga dibagikan kepada umat agama lain yang terdampak pandemi COVID-19 Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumullahu khairo telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya